Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di sub channel untuk yang baru bergabung silahkan like komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat buat teman-teman semuanya nah di video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara membedakan sok tabung variasi yang tabungnya berfungsi dan tidak berfungsi oke jangan berlama-lama lagi langsung saja ke tutorialnya oke bila mana teman-teman ingin membeli sok blacker variasi tabung yang tabungnya berfungsi ya di pasaran sudah banyak sok variasi yang murah-murah ya namun sangat sulit membedakan cara mengecek tabungnya itu berfungsi atau tidak nah bagi teman-teman yang mau membeli silahkan tonton video ini sampai selesai jangan di skip agar tidak salah ya dalam mengeceknya oke lanjut caranya adalah kita lihat soknya ini saya sediakan contohnya ini sok copy YSS ya seperti ini DBS juga biasanya seperti ini nah untuk mengecek tabungnya berfungsi atau tidak kita tinggal sentil aja di bagian ininya nah ini suaranya kosong ya nyaring berarti di dalamnya itu tidak ada tabung seperti ini nah tabung ini tabung nitrogen namanya atau lebih ininya tabung bladder berarti di dalamnya tidak ada tabung ini kosong ya dan sok yang kosong itu tabungnya tidak berfungsi karena tidak ada saluran sirkulasi oli ke sini nah itu ciri-cirinya ya jadi kita tinggal sentil aja ya dan secara fisik pun kita bisa melihat nah disini tidak ada celah ya ini rapat dan baut ini juga cuma variasi dia tidak berfungsi lah istilahnya tutup ini juga sangat rapat tidak ada celah sama sekali untuk pengunci ini tutup tabungnya kita lihat yang tabungnya berfungsi ini ini saya ada contoh sok redit ya redit GP yang tabungnya berfungsi ini original yang ori ini bisa ditandai dengan adanya ketrikan nomor seri disini dan embossnya juga rapih ya dari segi fisik tabungnya juga atau seblakernya juga rigid ya tidak enteng ini berat dan disini ada celah ya ini celah untuk menyimpan snap ring ya jadi kita kalau mau buka ini harus di buka dulu snap ringnya caranya kita tekan bagian ini kita buang dulu kita buang dulu anginnya biasanya di tutorial saya sudah jelaskan cara membuang anginnya oke lanjut ini tanda-tandanya ya secara fisik seperti ini ini ada celah snap ring dan soknya juga rigid ya ini yang ori dan kalau kita sentil seperti ini ini tidak bunyi ini apa namanya tidak nyaring ya beda sama yang ini nah ini bunyi kalau ini enggak nah ini tidak nyaring jadi caranya seperti itu teman-teman cara membedakan sok blacker yang tabungnya berfungsi atau tidak dan bila mana ini dibuka juga ini ada saluran kesini saluran sirkulasi oli dan terdapat ini jadi begitu untuk cara mengecek sok blacker yang tabungnya berfungsi atau tidak berfungsi oke sekian video dari saya jangan lupa like komen dan subscribe channelnya agar terus bisa berbagi ilmu atau pengetahuan tentang sok blacker terutama untuk mau service pun bisa langsung hubungi di sini atau di deskripsi juga ada lokasi bekasi serang baru Cibarusa oke jangan lupa like komen dan subscribe channelnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati